Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Medina yang beriman, kisah kali ini kita akan menceritakan tentang Sunan Derajat Nama asli Sunan Derajat adalah Raden Kosim Beliau putra Sunan Ampel dengan Dewi Chondrawati dan merupakan adik dari Raden Maktum Ibrahim atau Sunan Bonang Raden Kosim yang sudah mewarisi ilmu dari ayahnya kemudian diperintah untuk berdakwah di sebelah barat Gresik Yaitu daerah kosong dari ulama besar antara Tuban dan Gresik Raden Kosim mulai perjalanannya dengan naik perahu dari Gresik sesudah singgah di tempat Sunan Giri Dalam perjalanannya ke arah barat itu perahu beliau tiba-tiba dihantam oleh ombak yang besar Sehingga menabrak karang dan hancur Hampir saja Raden Kosim kehilangan jiwa Tapi, bila Tuhan belum menentukan ajal seseorang Bagaimanapun hebatnya kecelakaan pasti dia akan selamat Demikian pula halnya dengan Raden Kosim Secara kebetulan, seekor ikan besar yaitu ikan talang datang kepadanya Dengan menunggangi punggung ikan tersebut, Raden Kosim dapat selamat hingga ke tepi pantai Raden Kosim sangat bersyukur dapat lolos dari musibah itu Beliau juga berterima kasih kepada ikan talang yang dengan lantarannya dia selamat Untuk itu beliau telah berpesan kepada anak turunannya agar jangan sampai memakan daging ikan talang Bila pesan ini dilanggar, akan mengakibatkan bencana Yaitu ditimpa penyakit yang tiada obatnya lagi Ikan talang itu membawa Raden Kosim hingga ke tepi pantai yang termasuk wilayah desa Jelag Sekarang, termasuk wilayah desa Banjarwati, kecamatan Pacitan Di tempat itu, Raden Kosim disambut masyarakat setempat dengan antusias Lebih-lebih setelah mereka tahu bahwa Raden Kosim adalah putra Sunan Ampel Seorang wali besar dan masih terhitung kerabat keraton Majapahit Karomah lain dari Sunan Rajat Bisa memancarkan air dari lubang bekas umbi Ketika Sunan Rajat mengadakan perjalanan dakwahnya Beliau dan pengikutnya merasa kehausan Maka, beliau minta semua untuk istirahat dan mencari air untuk diminum Beberapa santrinya mencabut umbi hutan atau wilus untuk diambil airnya Ketika itu, Sunan Rajat berdoa kepada Allah SWT agar diberikan air Maka, saat itu juga keluar air memancar deras dari bekas cabutan umbi hutan tersebut Hingga saat ini, air keluaran dari bekas cabutan umbi hutan tersebut masih ada Bahkan, dijadikan sumur oleh warga sekitar Sumur ini menjadi sumur abadi yang ada di daerah itu Atas izin Allah SWT, semua itu bisa dilakukan Di desa Jelag itu, Raden Kosim mendirikan pesantren Karena, caranya menyiarkan agama Islam yang unik Maka, banyaklah orang yang datang berguru kepadanya Setelah menetap satu tahun di desa Jelag Raden Kosim mendapat ilham supaya menuju ke arah selatan Kira-kira berjarak satu kilometer Di sana, beliau mendirikan surau untuk berdakwah Tiga tahun kemudian secara mantap, beliau mendapat petunjuk Agar membangun tempat berdakwah yang strategis Yaitu, di tempat ketinggian yang disebut dengan Dalem Duwur Di bukit yang disebut Dalem Duwur itulah yang sekarang dibangun Museum Sunan Rajat Ada pun makam Sunan Rajat Terlatak di sebelah barat museum tersebut Raden Kosim adalah pendukung aliran putih Yang dipimpin oleh Sunan Giri Artinya, dalam berdakwah menyebarkan agama Islam Beliau menganut jalan lurus Jalan yang tidak berliku-liku Beliau menganut jalan lurus Dan benar sesuai dengan ajaran Nabi Tidak boleh dicampur baut dengan adat kepercayaan lama Meski demikian Beliau juga mempergunakan kesenian rakyat sebagai alat dakwah Di dalam museum yang terletak di sebelah timur makamnya Terdapat seperangkat bekas gamelan Hal itu menunjukkan betapa tinggi penghargaan Sunan Rajat Kepada kesenian Jawa Dalam catatan sejarah wali Songo Raden Kosim disebut sebagai seorang wali yang hidupnya paling bersahaja Walau dalam urusan dunia Beliau juga sangat rajin mencari rejeki Hal itu disebabkan sikap beliau yang dermawan Di kalangan rakyat jelata Beliau bersifat lemah lembut Dan sering menolong Untuk yang menderita Ajaran Sunan Rajat bersumber dari Al-Quran Sunnah Ijma Kiyas Ajaran guru dan pendidik seperti Sunat Ampel atau orang tuanya Ajaran pemikiran Atau paham yang telah tersebar luas di masyarakat Tradisi di masyarakat setempat yang telah ada yang sesuai dengan ajaran Islam Dan fatwa Sunan Rajat sendiri Disamping terkenal sebagai seorang wali yang berjiwa dermawan dan sosial Beliau juga dikenal sebagai anggota wali Songo yang turut serta Mendukung dinasti Demak Dan ikut pulang mendirikan masjid Demak Simbol kebesaran umat Islam pada waktu itu Di bidang kesenian Disamping terkenal sebagai ahli ukir Beliau juga pertama kali yang menciptakan gending pungkur Hingga sekarang Gending tersebut masih disukai rakyat Jawa Sunan Rajat Demikian gelar Raden Qosin Diberikan kepada beliau Karena beliau bertempat tinggal di sebuah bukit Yang tinggi Seakan melambangkan tingkat ilmunya yang tinggi Yaitu tingkat Atau derajat para ulama Mukha Robin Ulama yang dekat dengan Allah SWT Di antara ajaran beliau yang terkenal adalah sebagai berikut Berilah tongkat kepada orang yang buta Berilah makan kepada orang yang kelaparan Berilah pakaian kepada orang yang telanjang Berilah tempat berteduh kepada orang yang kehujanan Adapun maksudnya adalah sebagai berikut Berilah petunjuk kepada orang bodoh Atau buta Sejahterakanlah kehidupan rakyat yang miskin Kurang makan Ajarkanlah budi pekerti atau etika Kepada orang yang tidak tahu malu Atau belum punya peradaban tinggi Berilah perlindungan kepada orang-orang yang menderita Atau ditimpa bencana Ajaran ini sangat supel Siapapun dapat mengamalkannya Sesuai dengan tingkat dan kemampuan masing-masing Bahkan Pemeluk agama lain pun Tidak berkeberatan untuk mengamalkannya Tentang puncak ma'rifat sunan derajat Menuliskan perumpamaannya sebagai berikut Hilang jati diri mahluk Lenyap tiada tersisa Karena Hilang wujud keberadaannya Itulah juga wujud Tuhan Itulah yang ada ini Adapun persamaannya Seperti bintang di waktu siang Yang tersinar di matahari Allahu'alam bisawab Terima kasih telah menonton!